Halo kabar arena, saya sangat berbahagia hari ini, di lapangan masterpiece ternyata kedatangan pemain muda yang mentalnya dasyat lebih dari burungnya, kemana dia lomba, apa yang terbaik disana dia selalu datang, jangankan kesini kan, blok tengah kemarin blok timur, smm dia datang dan burungnya juga dia masuk sebagai nominasi, burung-burung gacauannya juga memang berkualitas, kali ini dia orangnya, Pak Ciko, selamat datang di masterpiece arena, ini dari Medan kan, sengaja pengen mencicipi, pengen menjajah lapangan masterpiece, apa kesan dan pesan anda, kesan dan pesannya ini, racun, pengen kesini lagi ya, adanya niatnya dua kelas, ini sekarang lagi nguber-nguber, pengen main sekali lagi, ngeri ngeri, ngeri, jadi kita pengennya ke depan, ini persiapan buat platinum juga, kita nanti main, oh ternyata 17 main juga, 17 main, di 3 kelas, di kelas utama yang 12 juta, di 7,7 kalau nggak salah, atau 5,5 gitu, main, main, berarti 3 kelas ya, 3 kelas, anda tau kan, kenapa dia berani seperti itu, tidak konyol, karena apa gacauannya dasyat, di SMM masuk, dan hari ini juga dia nyari ke satu, saya ucapkan selamat datang kepada terima kasih, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kehadiran bapak juga memberi penyamanan, keberkahan pada lomba yang akan kita mainkan dan masterpiece salah satu-satunya yang bener-bener fair play diantara yang lain, sorry tuh saya gitu, oh diantara yang lain ada yang dicari kesalahannya burung, ada yang dicari nya ini, kalau masterpiece itu nggak dicari kesalahannya burung, kesalahan burung itu ya dimulai, kemarin ada yang saya pernah lihat itu, ada burung jatuh 3 kali, goblok, tapi mewah banget, masuk, masih masuk, itu hebat, itu saya apresiasi banget sama Farin, masterpiece the best di Jakarta, iya, semoga aja ini, ini memang hari ini masterpiece memang jadi top-topnya lah di lapangan itu, tapi bukan berarti kita tinggi hati tidak, bahkan kita lebih merendahkan diri, yang betul lebih hati-hati, sebabkan badai datang itu pada pohon yang atas, bukan pohon yang atas, wah, kalau saya lihat sih, oke ya, dari sisi lapangan juga top, udah keren banget, lapangan keren, terus pesertanya juga saya lihat udah rapi, tertip, layak dibilang gandengan sultan, burung yang kerja kan, burung lawan burung jadinya kan, buat masterpiece, saya sangat berharap, masterpiece bisa maju lagi ke depan, bisa jadi baru meter, buat kami bisa jadi wadah, buat kami pemain-pemain Kicau Mania, dan saya berharap, pemain-pemain dari luar kota, Sumatra, ayo kita jajal burung kita, di masterpiece, karena ini memang real, apapun cerita, ya, nikmat ya, bagi saya itu nikmat, main burung itu ada di saat kita mendengar suara burung itu tanpa suara, jadi sukses terus buat masterpiece, seluruh timnya sehat selalu, kita berharap ke depan makin sukses, amin. ya, sementara ini, saya lihat masterpiece, jadi barometer Kicau Mania, ya, untuk guru Indonesia, udah mulai dari Morebatu, sekarang mudah-mudahan uangnya udah masuk ke sini, ya, bisa apa namanya, ngangkat value. ini kan pesan-pesan untuk EO, bos, ya, pesan untuk EO, sekalian. EO udah bagus, tinggal ditingkatkan. hmm, oke, oke. di SMA masuk, dan hari ini juga dia nyari ke satu, hari ini dia turun di kelas berapa? 1,1 tadi. 1,1, yang musuhnya juga garang-garang dia masuk juara dua, iya kan? iya. nah, sebelum ke sini nih, ini gue lihat tampilan dia udah gak heran kalau dia juara, sebelumnya di mana aja sih juara? di Medan, di Medan, ngobrol di Medan. ya, di Medan kemarin, terakhir, yang hadiah mobil, kita dapat hadiah mobil, tiket utama, yang tiket keduanya kita dapat motor, jadi satu event dapat mobil dan motor barengan, juara satu. luar biasa, luar biasa. luar biasa. terus kita main di, ini udah main di Bandai Aceh, bukan baru, di Aceh bukan baru, Medan lah ya. terus kemarin cobain di SMM juga, ya alhamdulillah lah burung ini belum pernah ngecewain saya lah, alhamdulillah banget. jadi memang, ya, apa namanya, burungnya ini gak ribet ya, gak ribet, jadi memang kita dari daerah jauh, kayak kemarin berangkat ke SMM tuh di Surabaya dari Medan ke Batam dulu. berapa? transit, abis dari Batam, baru ke Surabaya, saya itu udah takut kan, karena pesawat turun naik, turun naik. cuman alhamdulillahnya, begitu nyampe ke airport, dia juga masih mau kerja pasca mabung. ini baru banget selesai mabung. ini baru ya? iya, jadi kemarin di SMM, main pertama setelah mabung, ini yang mungkin inilah, sekarang makanya saya siapin buat. setelah dari SMM itu? iya, setelah dari SMM, makanya saya siapin buat masterpiece platinum ntar. yang dahsyat, luar biasa juga, mungkin pesertanya-pesertanya juga. iya memang, 25 itu memang luar biasa. jadi kemarin juga saya sama Mas Farid, ambil tiketnya juga. cepet-cepetan kata Mas Farid, makanya saya juga langsung transfer. iya, iya, iya. luar biasa lah sekarang. ini nih, ini burung sana asli dari Medan? jadi burung ini burung Aceh, hutan Aceh. oh, hutan Aceh. hutan Aceh, iya. saya dulu ambilnya dari Aceh. dari Aceh? dari Aceh saya ambilnya. biasanya Aceh kalau di sini, yang menyebar yang panjang-panjang kalau Aceh. iya, panjang-panjang. ternyata ini atletis banget gitu kan? atletis banget. ini bisa main satu lomba berapa kali? saya pernah coba sampai 4 sesi malah. 4, dia kuat. cuma ini karena pasca mabung. saya masih belum berani. oh, di ini dulu ya? iya, benar. maksudnya sayang burungnya juga kan. terus nanti untuk persiapan ke rencananya, habis dari platinum, kita ke SMM yang tanggal 31. oh, yang 4, 4 hadiah mobil itu? 4 hadiah mobil. luar biasa. berangkat ke sana. luar biasa. ini dia. maksud saya, inilah pemain itu memang. akan terjadi pertandingan yang baik, kalau pemainnya mentalnya baik, burungnya baik. dan juga ini, seperti inilah pemain yang baik menurut saya. dia mau kemana saja, tapi pertimbangannya jelas. burungnya sudah, apa ya? bumpuni. dan ternyata dari tadi kan kita dengar di Medan itu udah. satu lomba kelas utama dibabat abis mobil dan motor. iya kan? tapi ternyata gini, ini istimewanya di sini ya sekalipun kedua ya. perjalanan jauh mampu ditaklukkan. itu yang bahaya. jangankan Sumatra kesini kan, Bandung aja ke Jakarta banyak yang gak jalan loh. ini burungnya bandel. ini settingannya gimana sih pak? bisa ngapan ini gitu. ini juga nomor 2. ini juga nomor 2. ini juga nomor 2. ini juga nomor 2. 2. kalau tentu nggak kami enak milion itu. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih